Setelah ditetipkan kawasan Kalijodo akan dibangun ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak, pembangunan jalan di Kalijodo sempat terhenti pengerjaannya. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita bergabung dengan Aditya Warman dan jurur kamera Ali Amran, serta pilot drone Muhasin Jalal langsung dari Kalijodo. Aditya, bagaimana perkembangan pembangunan sarana jalan dan juga ruang terbuka hijau di Kalijodo? Ya Egan, memang situasi terkini dari bekas lokalisasi Kalijodo yang memang terletak di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara ini, sampai saat ini belum dimulai kembali begitu Egan. Memang sempat beberapa waktu lalu pembangunan sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun pembangunan itu diperuntukkan untuk membangun jalan inspeksi yang memang sampai saat ini sudah terjadi, begitu sudah terbentuk jalan inspeksinya dan sudah digunakan dan dimulai diaktifkan oleh warga sekitar untuk menuju dari kawasan di Jakarta Barat menuju kawasan di belakang saya di Jakarta Utara ini. Dan Egan dapat kami informasikan walaupun memang pembangunan beberapa fasilitas yang memang rencananya akan dibangun di bekas lokalisasi ini, beberapa diantaranya ialah RTH atau Ruang Terbuka Hijau, RPTRA ataupun Ruang Terbuka Publik Rama Anak, dan juga sejumlah fasilitas olahraga seperti jogging track dan juga lapangan futsal belum terlihat sampai saat ini. Namun demikian fasilitas jalan inspeksi dan juga penterangan sudah ada di bekas lokalisasi Kali Jodo ini dan memang sudah digunakan untuk kepentingan warga di sekitar sini. Dan selain itu Egan yang dapat kami informasikan bahwasannya di sini bekas-bekas puing juga sudah mulai diangkat oleh Pemprov DKI Jakarta dan dipindahkan dan memang lokasi ini sudah siap dibangun oleh beberapa proyek yang nantinya akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Egan? Ya Adit, fasilitas apa yang paling diharapkan warga nanti ketika Kali Jodo sudah kembali dibangun dengan Ruang Terbuka Hijau? Ya tentunya Egan, fasilitas-fasilitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya yaitu tempat untuk bermain anak yang terbuka, dengan fasilitas yang mendukung seperti playground dan juga fasilitas edukatif itu yang diharapkan warga di sekitar kawasan bekas lokalisasi Kali Jodo ini. Selain itu juga Egan, kawasan ini juga nantinya akan rencananya dibangun jogging track dan itu salah satu yang akan diharapkan oleh warga Jakarta. Mungkin tidak hanya di kawasan Kali Jodo saja. Dan Egan, walaupun demikian, pembangunan jalan inspeksi dapat kami jelaskan kembali bahwasannya tidak semua jalan inspeksi ini sudah rampung dikerjakan maksud kami. Karena memang pembatas antara jalan inspeksi dan juga tanah datar itu perbedaannya antara 1 hingga 1,5 meter. Itu artinya ada perbedaan level tinggi tanah yang memang membahayakan para pengguna jalan. Dan pembatas antara jalan inspeksi dan juga tanah lapang tersebut belum 100% rampung dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hanya pembatas di kawasan bekas Kali Jodo ini di Jakarta Utara saja yang sudah rampung. Namun di sepanjang jalan menuju ke arah kawasan Kali Jodo di Jakarta Barat belum selesai dikerjakan. Dan inilah yang menjadi PR untuk Pemprov DKI Jakarta untuk terus membangun kawasan ini. Dan Egan, tentunya kita akan terus mendukung program pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk memwujudkan Jakarta yang lebih terbuka dengan lahan hijau yang lebih banyak untuk menghidupkan Jakarta yang lebih hijau. Kita akan nantikan dan juga kita akan dukung program tersebut. Egan, kita kembali ke studio.